Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hadumah yang berbahagia Teman-teman Andai Taulan Anak-anakku yang Insya Allah Pada sehat Diberkahi Ada dalam lindungan Allah SWT Bertemu lagi dengan Bapak Pak Sanil Di mata pelajaran yang kedua Tentang materi Kunci kerukunan Seperti sudah Dibahas sebelumnya Bahwa Kunci kerukunan itu Setidaknya yang diminta dalam Kompetisi dasar Di mata pelajaran Yang pertama Toleransi Yang kedua Tawasun Yang ketiga Usawa Dan yang keempat Empat kunci ini Ketika dipahami Dengan betul Bisa mengantarkan Menjadi manusia yang Moderat Menjadi manusia yang Universal Menjadi manusia yang Cara berpikirnya Asa kesel Jujur Terkadang manusia Melihat orang lain itu Selalu pakai Kacamata dirinya Tapi Harapannya Setelah belajar ini Materi ini Kacamata itu Bisa dibalik Artinya Ketika kita melakukan Apa Apa yang Orang pikirkan Tentang kita Bukan Bukan selalu Kita yang Kemudian Bila orang Tapi Andai kata Sajan Dia itu Saya Jadi Ada Tepung Seluruh Itu yang dimaksud Dengan Manusia yang Modera Moderasi Beragama ini Memang Lagi gencar Sama Kementerian Agama Dikenjot Supaya Terjadi Manusia-manusia Yang Cara berpikirnya Asa kesel Silahkan Diberhatikan Pada kalian Materinya Yang Akan Disampaikan Pada PowerPoint Berikut ini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi Dengan Bapak Bak Hasan Rahbas SSMPD Di pelajaran Akhidah Lak Bab 2 Tentang Kunci Kerubunan Di pelajaran Idibab ini Ada Empat Hal Yang Akan Ditawarkan Daripada Kalian Siswa Kelas 12 Dengan Kompetisi Dasar Mampu Menganalisa Makna Pentingnya Dan Upaya Memiliki Sifat Sikap Tasamun Toleransi Musawah Persamaan Derajat Nawasut Moderat Dan Pukuh Persaudaraan Anakku yang Berbahagia Kita Bagi Beberapa Segment Di Tampilan Sekarang Pengertian Cara Umum Tasamun Dalam Perspektif Islam Musawah Dalam Perspektif Islam Tawasut Dalam Perspektif Islam Puhuah Dalam Perspektif Islam Dan Aplikasi Kunci Kerubunan Tersebut Dalam Kehidupan Sehari Hari Oke Kemudian Perlu Dipahami Bahwa Tasamun Itu Istilah Arab Musawah Tawasut Ketika Diindonesiakan Tasamun Toleransi Kemudian Apa Namanya Musawah Itu Kesamaan Tawasut Itu Moderat Dan Kehidupan Itu Persaudah Pengertian Secara Umum Puas Tawasut Ialah Bersikap Menerima Dan Damai Terhadap Keadaan Dihadap Misalnya Toleransi Dalam Agama Sikap Ini Saling Merhormati Hak Dan Kewajiban Teragama Dalam Agama Bukanlah Mencampur Adukan Keimanan Karena Dalam Agama Sudah Dikatakan Lakum Dinukum Wali Atau Ritual Dalam Peragama Melainkan Menghargai Eksistensi Agama Yang Dianut Orang lain Nah Kita Harus Fokseliro Kita Dengan Keyakinan Bahwa Islam Adalah Agama Kita Mereka Pun Dengan Keyakinannya Bahwa Agama Mereka Adalah Agamanya Yang Yakin Kita Tidak Maksa Keyakinin Orang Karena Itu Adalah Lagi Lagi Hati Dan Keyakinan Yang Bermain Itu Tasam Kemudian Yang Kedua Pengertian Musawa Musawa Itu Sikap Terpuji Dimana Memandang Setiap Panusia Memiliki Hakat Dan Mertabat Kisah Yang Ketiga Tawasud Sikap Menghindari Ekstrim Ekstrim Kiri Ekstrim Kanan Ketiga 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 Tengah Kair Rumor Tau Sikap Kemudian Yang Keempat Ketiga Y Persaudara Sikap Terpuji Dimana Menemukan Perasaan Kasih Sayang Persaudaraan Kemudian Dan Rasa Pertanyaan Anakku Yang Berbahagia Ada Sebuah Kata Mutiara Muslim Moderat Mungkin Dengan Sebaik Sebaik I Persoalan Sikap Kerukunan Kunci Kerukunan Dalam Perspektif Islam Tasamu Sikap Yang Mengarah Terbukaan Karena Allah Sudah Menjadikan Perbedaan Ini Dalam Kita Kemudian Musawah Persamaan Adalah Buah Dari Keadilan Islam Kemudian Tawasud Menyatakan Bahwa Islam Yang Tengah Tengah Itu Yang Melesaikan Sesuatu Tanpa Kecondongan Kiri Dan Ekstrim Kiri Sementara Tawasud Buah 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 Agama Islam Persadari Dengan Persamaan Agama Islam Aplikasi Yang Ditawarkan Yang Pernah Dicontohkan Rasulullah Rasul Di Kota Madinah Tidak Sungkan Berdampingan Dengan Peribumi Yahudi Rasul Sering Memberi Makan Orang Orang Yang Berhenti Yahudi Yahudi Kita Dan Ketika Ada Jenajah Yahudi Melintas Rasul Pernah Memberitahkan Sahabat Supaya Berhenti Kemudian Sahabat Mertanya Kenapa Berhenti Rasul Mereka Berhenti Rasul Menjawab Bukankah Dia juga Baru Ini Adalah Sikap Kemudian Aplikasi Muzawah Islam Memandang Bahwa Semua orang Kukus Sama Bersamaan Derajah Sekarang Banyak Reformis Reformis Perempuan Yang ingin Menyitarakan Bukan Menyamakan Menyitarakan Kestaraan Kemudian Tawasud 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 itu Coba kita Memhindari Perbuatan Yang Ekstrim Ekstrim Kanan Menjauh Perlaku Penghakiman Terhadap Seseorang Karena Perbedaan Pengalaman Dan tetap Memegang Prinsip Persaudaraan Toleransi Dalam kehidupan Terus Sementara Uhwa Diaplikasikan Dengan Saling Mengenal Melakukan Proses Saling Memahami Takahum 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 Kemudian Saling Menolong Takahum Bersatu Takahum Dan Proses Menjaga Satu sama lain Saling Melindungi Takahum Nah Dalam Uhwa ini Ada empat Uhwa Bin Ibadah Uhwa Insan Al-Bashariyah Uhwa Bin Nasamb Latonya Dan Uhwa Bidin Al-Sah Nanti Setelah Kalian Memahami Materi Yang Tadi Disampaikan Dalam Buk Silahkan Kalian Membuat Sebuah Poster Cantik Kreasi Anda Sendiri Lalu Poster Itu Kalian Upload Di IG Kalian Atau Di Facebook Kalian Dan Jangan Lumpah Hashtag Bandura Tangerang Saja Mungkin Pertemuan Hal ini Mudah Mudahan Kalian Bisa Mengeriakan Bukan Hanya Bisa Sebenarnya Bukan Hanya Paham Ilmu Bagaimana Ini Menjadi Diri Kalian Bagaimana Hal ini Menjadi Menyatu Membudaya Dari Kalian Konsep Konsep Belajar Pendidikan Bagaimana Bagaimana Hal itu Kemudian Pertama Menceritakan Yang Kedua Mengasihkan Dan Yang Ketiga Itu Yang Kalah Henti Bagaimana Menjadi Budaya Jadi Al Ilmu Bila Bila Amal Kasah Jarin Bila Ilmu Kalau Tanpa Implementasi Itu Ibarat Kata Kohon Yang Memang Ditanam Itu Untuk Buahnya Tetapi Tidak Ditebang Oke Itu Saja Pertemuan Kali Ini Mudah Mudahan Kita Sehat Kita Selalu Terjaga Dari Covid Dari Covid Kita Jauh Allah Mabah Idna Minhal Covid Ya Dan Kita Bertemu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sub indo by broth3rmax